itu ruangan menurutku ruangan teramai sih bisa kita bagi satu orang megang berapa pasir-berapa pasir, biar cepat selesai duduknya langsung dua orang, jadi kiri preksa langsung kanan, preksa sampe manggil terus jadi gerakan, kadang-kadang 150 kok gak ada apa-apa, kok gak denger apa-apa udah mempas sampe 200 kok gak ada jatuh di atas 200 mas, kok dari hari apa ya? saya liat mas pagi, malam, mas ada disini gitu kembali lagi di channel Ramawintara di playlist ini kita akan membahas koastory, kami akan menceritakan cerita-cerita seputar koast di sebuah departemen tertentu atau stase tertentu yang menurut kami berkesan dan masih terngiang-ngiang gitu, oke mungkin ada cerita lucu, cerita seru atau cerita menegangkan, silahkan aku Rama, temanku Alex, Mang, Gus Manggus, oke langsung saja, sekarang di episode ini kita akan bahas tentang stase saraf waduh, stase saraf ini waktu itu kita berapa minggu ya? 2, 2, 1 2, 2, 1, 5 minggu, oke 5 minggu ini kita belajar apa aja? di saraf ini kita belajar di poli ikut dokter pelayanan di poli jadi ada pasien datang ke rumah sakit masuk ke poli saraf, habis itu diperiksa habis itu dokternya tanya-tanya kita merhatiin, kita coba periksa habis itu habis poli kita juga ada jaga ruangan jadi ada satu khusus ruangan ruang apa namanya? 11 7 ada satu pavilion itu tempat untuk stase saraf jadi semua pasien saraf itu melompok di sana disana ada satu ruangan ruang satu, dua, tiga dan seterusnya dan ada beberapa bed di dalamnya nah kita jaga ruangan ada jaga yang pagi ada juga jaga malam kalau di jaga malam itu tindakannya ada jam 8 eh tindakannya ada sore sama tindakannya ada malam jam 11 malam gitu injeksi obat dan lain sebagainya kalau ujiannya itu ada ujian mini cx dobs ada dobs juga ya? sama ujian cn tulisan ada presentasi juga ya? ada laporan kasus juga ada terus langsung aja kita ke ceritanya siapa yang punya cerita duluan nih? ha? apa ceritamu yang paling berkesan di stase ini apa? aku kayak itu doang sih pas jaga-jaganya ruangan dulu pas malam-malam tuh kan pavilion 7 ini ada 1-8 ruangannya kadang-kadang di satu ruangan tuh ada 3-4 bed ya bener bentuk-bentuk kalau penuh tuh bisa sampai 32-38 pasien kan? total jam 11an dah tuh tiba-tiba kan kita emang disuruh masukin obat ya bayangin tuh masukin obat dari semua-semuanya tuh 34 ya lumayan cuy capek juga itu belum lagi kadang-kadang pagi disuruh Nancy kan? emang kayak itu ruangan menurutku ruangan terami sih dan itu ruangannya juga ruangan yang pasiennya ya menurutku kondisinya banyak yang gak bagus lah kayak perlu diperhatiin jadi ya sering-sering bangun jadi oh sering-sering TTV follow up gitu ya? kayak kayak gak capek aja sih disitu jaganya sih menurutku jaganya capek itu kesan untuk jaga berarti capek gitu ya? beda sama aku berarti ya kalau gimana? kalau aku jaga kebetulan pas musik piala dunia piala dunia oke lalu berarti ya gak tau cuman pokoknya piala dunia dan ya terhibur sepanjang malem jaga internetnya kencengko waduh jadi internet nih masalahnya terus? yaudah kalau misal sudah kelar itu gara-gara banyak yang dibilang tadi bagus banyak tuh jadi kita bener-bener bisa kita bagi satu orang pegang beberapa pasien-berapa pasien biar cepet selesai oh nyebar gitu ya sama setelah cepet selesai langsung cepet-cepet nonton bola hahaha ini pas piala dunia jadi merasa terjibur habis itu ya enggak 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 merasa capek enggak rasa bosan jadi ada yang ngisi lah gara-gara piala dunia itu aku gitu misalnya yang lainnya ujian dan apa-apa fine-fine aja sih mohon ada cerita enggak lalu saraf itu ya kan pasiennya pak saraf itu banyak banget ya bener-bener banyak lalu di rumah sakit jadi waktu itu kan dibagi waktu itu satu satu kali jalan itu cuma ada dua DM oh ya tapi cuma ada satu poli kan ya nah otomatis satu DM di dalam satu DM di luar nah fungsinya yang di luar ini tugasnya adalah menensi semua pasien saraf di sana nah waktu itu kan pasien kan selalu banyak itu pasti banyak gak mungkin iya gak mungkin cuma dikit itu gak mungkin jadi banyak jadi sistemnya itu kayak pasien itu itu akan naro dia punya antrian di depan nanti aku panggil habis itu aku tensi cuma jeleknya itu kan di kertasnya itu gak ada nomor antrian jadi aku gak ngerti ini siapa yang duluan siapa yang ini nah lalu kadang-kadang ada beberapa itu yang curang dia baru dateng tapi langsung di taruh kalau enggak kalau dia bener-bener ngeselin dia tuh kadang-kadang ngerusak andrian jadi kayak dikacauin itu apa suratnya karena gue tau dia namanya siapa lalu sampai aku pernah juga dapat komplain gara-gara kerjanya terlalu lama ya kan mau gimana ya tensinya kan manual udah gitu pasti banyak sampai akhirnya aku buat sistem tensinya aku ambil dua kiri kanan kududukin langsung dua orang jadi kiri preksa langsung kanan preksa sambil manggil terus jadi gerakan belum lagi kalau misalnya kalau antriannya kacau aku harus pergi ke depan gara-gara kan tak liat tak liat tak liat aku udah mulai ngeselin nih aku stop gitu antriannya aku ambil kertasnya aku langsung ke pendaftaran tak cocokin sama pendaftaran lalu tak bilangin jangan ada yang urusan antrian lagi ya kalau pengurusan antrian pas saya panggil namanya dan kamu yang maju gata preksa langsung tak taruh di paling belakang kayak gitu soalnya seramai itu dan semuanya juga ngantri sama ada beberapa itu kayak bisa kolaps waktu ngantri dia ya terutama yang kayak pasit kejang bisa tiba-tiba dia kejang itu di dahulu iya udah gitu nah ini ada apa kita kejang itu kan enggak selalu geter kan karena ada kejang yang tonik gitu kan yang kaku dium nah biasanya itu kayak keluhannya itu daternya itu dia nggak bisa jalan nah sementara kayak keluhan nggak bisa jalan itu terlalu banyak dedenya bisa jadi nah tiba-tiba waktu dia ini dipanggil masuk poli tiba-tiba kejang dia ternyata yang selama ini dia nggak bisa jalan itu lagi kejang tonik nah itu aku berada oh ternyata ada yang kejang yang kayak gini dan dokternya yang di poli itu langsung larilah ke ruangan langsung lakukan tindakan ya dari situ udah belajar lalu kan juga ada ini apa laporan kasus lalu kan untuk pemeriksaan saraf itu kan termasuk yang paling banyak ya ya banyak banget pol pol udah gitu mau pasiennya jika pasien itu bisa kita lakukan pemeriksaan kita wajib melakukan itu jadi ya agak repot terutama kalau apa menilai gate yang nilai jalan itu susah kayak pasien itu aja kita aku pernah ini pasiennya udah infusan absoprasi jalannya masih sulit tapi kita spesek gate nya itu yang aku takutin bukan dia jalannya kayak gimana ya aku takutin ini kebentur kepalanya masuk oka lagi ya ya nah itu itu yang paling lo inget berarti di stase saraf itu ya tapi ya enaknya itu ternyata emang sih gak semua penyakit saraf itu bisa kita selesaikan di kita sebagai dokter umum tapi sedangnya kita harus tau karena saraf itu terlalu banyak kayak bedah dia banyak golden period-golden period yang ngasih tau oh iya supaya dia itu bisa balik lagi karena kalau udah lewat golden period dia tuh sudah gak bisa balik lagi bisa mendekati normal sudah gak bisa normal tapi kalau masih di golden period dia masih punya kesempatan untuk normal lagi dan menurutku FYI gimana tensi dari saraf itu harus bener-bener kita bener-bener beriksa karena kadang-kadang 150 kok gak ada apa-apa kok gak denger apa-apa udah mempas sampai 200 kok gak ada ternyata di atas 200 kadang-kadang kayak gitu kayak wah gitu terus juga kadang-kadang apa namanya tuh karena polinya rami yang ngantri rami ribut terus kita juga pake stereoskop yang bener-bener stereoskop seadanya bukan yang kita mau sendiri ya bukan yang merek bagus lah itu ya maksudnya kayak yang punya rumah sakit yang seadanya yang bener-bener kadang-kadang gak kedengaran apa-apa nah jadi bener-bener kalau kita kerjanya lama ya bukan karena kitanya lama cuma emang kita harus bener-bener fleksa dan juga bener-bener dengerin di kondisi yang cukup rame gitu ya gitu sih eh aku belum cerita ya? belum kalau aku tuh yang paling aku inget di stasa saraf ya kan jaga kan jaga malam otomatis kalau kita jaga malam kan gak full tuh satu minggu kita jaga terus gak gitu kan udah ada pembagiannya hari ini tiga orang yang jaga besok tiga orang, besok dua atau tiga atau empat gitu nah kebetulan karena temenku di satu minggu tuh harusnya aku hari ini besok libur besoknya lagi jaga kalau jaga kan kita hari ini nih koas pulang koas jam tiga jam tiga kalau jaga malam lanjut tuh dari jam tiga sampai besok pagi besok pagi lanjut koas toh gitu kan nah karena temenku ada ini ada kegiatan dia mau nuker tuh nuker ram bisa tuker gak ram gitu kamu gantiin aku, aku gantiin jadwalmu gitu tuker jadwal aja gitu terus pas aku ganti jadinya aku jaga hari ini koas pulang pulang koas harusnya pulang kan tapi langsung jaga besoknya lanjut koas lagi paginya habis itu jaga lagi besoknya koas lagi hampir berapa hari tuh aku di RS kan terus sampai ada pasien pas aku ke pasien pendamping pasien tanya mas kok dari hari apa ya saya lihat mas pagi malam mas ada di sini gitu aduh oh iya ya pokoknya oh kebetulan aja yang mau lihat lu gituin tapi abis itu aku yang libur saat temenku jaga itu yang paling kuingat sih dapatkan stoylist koas kitbag tas organizer minimalis untuk koas dan kegiatan sehari-hari seperti fotografi dan sebagainya jangan biarkan ada barang yang tertinggal link di deskripsi tapi seru sih malam-malam masih ada pasien injeksi gitu terus juga kalau aku pernah nih pengalaman temenku sih dan pengalaman kita-kita juga dimana kita harus ngisi laporan kasus kan ada pemeriksaan nervus penciuman olfaktor olfaktorian nah kan kita emang harus bawa kopi sama sesuatu dan itu bener-bener kayak ah aneh gak sih kita disana nih nih iya iya canggung gak sih maksudnya terus terus aku ngebayangin nih ngebayangin kalau kita misalnya udah jadi dokter walaupun udah dokter ya maksudnya buka poli terus ada masalah olfaktori atau penciuman terus masa aku ambilin kopi di dapurku sama waktu gitu ibu ini bau kopi kayak penerapannya di real life kayak kayak wah canggung gak sih oke iya refek remaster emang gak wogil seret seret iya keren-keren sih maksudnya pemeriksaan saraf tuh bener-bener kayak keren-keren cuman sebanyak itu sebanyak itu dan ada artinya semua iya dan kalau misalnya apa itu juga bantu negakin diagnosis juga enaknya iya itu luar biasa sih saraf ini penting-penting karena kita tau banyak golden period diagnosis kita tau iya oke itu aja sih kayaknya saraf ada lagi gak ya saraf ada cerita lagi gak kalian tentang saraf yang paling kalian ingat gitu selama selasanya entah pada pelayanan pas jam kelas pas dia latih sama dosen kayak gitu presentasi kasus kalau saraf itu ini sih apa aku pernah saking capeknya poli gitu sama sampe dokternya tuh kasian loh saraf kan ada aku ikut polidokter oke nah waktu itu berdiri terus lama lama ini bener-bener dia dokternya ini startnya dari jam 7 sampe jam 1 jam 2 karena pasian dia itu emang banyak itu aku sampe gak kuat berdiri lagi dan dokternya ngeliat kayak kasian kan akhirnya ini besoknya dikasih kursi soalnya aku bener-bener udah gak tahan jadi kalau aku pas koas kalau udah gak tahan berdiri terlalu lama aku udah gak peduli sekitar daripada aku ambro jadi aku kadang-kadang bisa jongkok bener-bener gak peduli meskipun ada dokternya ya aku jongkok udah jongkok dulu baru berdiri lagi kalau gak aku nyender meskipun nanti pada akhirnya dimarahin sama dokternya yaudah aku serima daripada aku kolaps kira-kira terlalu berdiri jadi mending aku udahlah kalau misalnya dimarahin terima aja banyak kok beberapa stasi itu kalau udah gak kuat berdiri aku udah nempel-nempel temen-temen daripada aku yang panik temenku yang lebih panik aku ngeliatin itu jadi kan takut pasti dimarahin ada satu grup ya iya gak sendiri-sendiri yaudah terima aja ya makasih lagi gini oke itulah cerita saraf ya jadi aman-aman ujian aman semua ujiannya kalian pas ujian atau ada cerita seru aku aman sih seru sih ujiannya 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 aman tulis tulis waktu habis pindah seru sih oke kayaknya itu aja deh aku ada lagi apa tuh gimana dokternya lebih laporan kasus nih iya cuma dokternya lebih ke nekenin gimana kita pakai bahasa inggris iya oh iya iya ada 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 iya kan suka pakai bahasa inggris pokoknya ngajak ngomong kita pakai bahasa inggris iya tapi medok lucu sih aku suka hehehe what is your name tapi kan ada yang oh tau ada dong dia ngomong bahasa inggris supaya pasien itu gak ngerti kan iya karena yang dia ngomong itu sensitif iya kalau dia ngajarin juga misalnya lagi kan dia semi semi rehab gitu kayak aku puter gitu iya dia ngajarinnya kayak gitu terus dia sambil jelasin dia sambil jelasin pakai bahasa inggris tapi medok tapi lucu asik aja sih keren sih asik tuh gitu aja sih ya itu aja di episode kali ini sampai jumpa di episode selanjutnya bye bye